Tanamlah pohon, walau esok hari, kiam matiba Sama gunung api dan gempa bumi, setiap hari itu pasti ada gempa bumi di Indonesia 123 gunung api aktif yang ada di Indonesia Yaitu negara dengan gunung api aktif terbanyak di dunia yaitu di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, akang teteh dimanapun berada Semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin Marilah kita bersodakoh Karena sodakoh adalah kegiatan amal yang terbaik Walaupun hanya menanam dan pelihara pohon, cinta lingkungan Yang jelas, insyaallah akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak Karena sekarang ada banjir, longsor, meluluh lantakan, mempura kurandakan tanah, leluhur bumi, pertiwi, menerka, menerjang Mencabik-cabik, merobek saudara-saudara kita Itu karena bencana Dan salah satu bencana tersebut diakibatkan dari tangan-tangan manusia Perusak hutan, ah banyak sekali termasuk sampah Dan kemarin saya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan dokter yoga Dari Universitas Pajajaran Teknik Geologi, ini luar biasa Dan menginformasikan, ngobrol sedikit begitu Tentang bencana dan gunung api yang ada di dunia bahkan Begitu Kemarin saya bertemu di Tangkuban Parahu Dalam rangka pembukaan sekolah alam budaya gunung Tangkuban Parahu Oke, tidak usah lama-lama Yang das kita akan mendengarkan Apa yang diinformasikan oleh Pak Dokter Yoga Namun sebelumnya ada sedikit puisi dari Inchuku Ya, mudah-mudahan bermanfaat Oke, like, subscribe, pijit loncengnya Serta komentarnya Go, 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 go Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita Tetapi wariskanlah mata air, mata air Dan lengkungan yang lestari Tanamlah pohon Walau esok hari Kiamatiba Lestarikan gunung Lestarikan hutan Demi anak cucu kita Sebelumnya Perkenalkan saya Yoga Dari Fakultas Teknik Biologi Universitas Pajajaran Sesuai dengan keinginan atau pertanyaan dari Abah Dadang Saya akan coba jelaskan secara singkat Tentang bencana yang ada Atau mitigasi bencana yang ada Di Jawa Barat maupun secara general di Indonesia Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini Cukup banyak Kemungkinan saja bencana Yaitu terutama Gunung api dan gempa bumi Karena disebut kenapa Banyak sekali ancaman gunung api Karena Sebentar dulu ada berapa itu 123 Gunung api aktif Yang ada di Indonesia Yaitu negara dengan Gunung api aktif terbanyak di dunia Yaitu di Indonesia Sebetulnya sebagai sumber daya energi terbarukan Sebenarnya itu juga merupakan suatu potensi Tapi Sementara ini masih dalam taraf Perkembangan untuk sumber daya energi terbarukan Sedangkan untuk Gempa bumi Karena kita ada di jalur subduksi Maka Indonesia ini dari semenanjung utaranya Pulau Sumatera sampai ke Teluk Banda itu penuh dengan epicenter-epicenter gempa bumi yang cukup aktif Mungkin dalam hitungan setiap hari itu pasti ada gempa bumi di Indonesia Kalau alam ini sebetulnya ya seperti yang mungkin beberapa orang ketahui bahwa bencana itu kan sebetulnya ada dua Yaitu bencana alam Seperti saya tadi sebutkan atau bencana geologi Yaitu gunung api dan juga Meletusnya gunung api dan gempa bumi Namun ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia Bencana yang disebabkan oleh manusia ini Seperti contohnya mohon maaf Sampah atau misalnya pembangunan di daerah resapan air Yang akhirnya menimbulkan kesulitan warga untuk mendapatkan air Dan juga kalau sampah mungkin kita hampir semua yang ada di Jawa Barat atau di kota itu sudah merasakan dampaknya yaitu banjir Karena mungkin pembuangan sampah yang tidak teratur Juga pembuangan sampah yang banyak dibuang di aliran sungai maupun di aliran air di dalam kota Seperti itu Pak Jadi sebetulnya alam ini telah mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjaga alam Karena sebetulnya alam ini sudah ada untuk dilestarikan Seperti itu Jadi tidak sedikit teman-teman kita yang hidupnya di daerah pegunungan atau dekat mata air Sekarang sedikit kesulitan untuk mendapatkan air ini Mungkin karena ada pembangunan yang ya dibisa bilang pembangunan yang kurang tertata rapi Tapi sebetulnya hal itu bisa dihindari Kalau memang penataan tata ruang atau daerah di daerah resapan air itu bisa dioptimalkan Kalau di teman-teman di UNPA Rekan-rekan peneliti untuk konservasi air tanah itu kita membuat embung-embung Namanya embung ya Untuk mengkonservasi air Dimana air itu bisa kita lestarikan Jadi walaupun dengan pemakaian yang cukup banyak Masih bisa disimpan Sehingga pemakaiannya bisa dikontrol Alhamdulillah jadi kita sudah melakukan ya Sudah ada yang dilakukan Pak Mungkin untuk alam ini hanya harus lebih aktif lagi lah Aktif lagi baik dari pemerintah maupun para warga masyarakat Dan juga kalau akademisi Insya Allah semua akan pasti membantu untuk kelestarian alam ini Harapannya mudah-mudahan seluruh warga Jawa Barat Tetap melestarikan keindahan alam Karena alam ini tidak hanya untuk kita Tapi untuk anak cucu kita Terima kasih Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih